Pihak Kemendikbud Ristek sedang melakukan investigasi dan akan memberi sanksi tegas bagi pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kasus temuan narkoba di lingkungan kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut pernyataan Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemendikbud Ristek, Lukman. Nah tentunya kami pun juga harus melakukan penyelidikan. Saat ini kami menunggu dari pihak kepolisian, pihak-pihak yang terkait siapa saja baik itu internal maupun juga eksternal di dalam kampus. Nah saat ini kami belum bisa mengungkapkan secara detail karena ada tim yang disebut dengan Inspektorat Jenderal yang memang akan memeriksa fakta-fakta yang ada. Kalau memang ada keterlibatan internal tentunya akan kami investigasi dan sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku itu kami akan berikan sanksi. Ini kami tentunya kalau dibilang itu kecolongan ya, ini terkait dengan adanya masuknya narkoba. Tentunya kami akan investigasi apakah ada keterlibatan dari dalam atau tidak sama sekali. Nah ini tentunya kita harus sama-sama bisa saling menjaga. Menjaga itu baik dari dalam kampus, kemudian baik dari masyarakat dan keluarga tentunya. Jadi ini kami akan menjadikan pelajaran buat ke seluruh kampus untuk terus mewaspadai sekitar kita. Karena kita pun juga punya kerjasama MOU dengan BNN terkait dengan pemberantasan narkoba. Dari mulai mahasiswa yang memang akan masuk ke kampus itu harus bebas narkoba. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru. Kemudian secara berkala kita melakukan sidah. Nah disinilah mungkin pengawasan dari masing-masing keamanan kampus terkait dengan masuknya narkoba di kampus di Sulawesi.